NSHBA Season 273, Tembok Kenaikan Setelah dua bulan, Long Chen telah memurnikan ratusan pil raksasa, dan pil biasa yang telah disempurnakan berjumlah ratusan ribu. Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya telah menuangkan kekuatan spiritual mereka ke Ling Er untuk membantunya memperbaiki pil. Selama periode ini, mereka tidak berkultivasi sama sekali. Pil yang sebelumnya telah mereka perbaiki pada dasarnya telah digunakan oleh Dragon Blood Legion dan murid keluargamu. Jika mereka tidak mengirim lebih banyak, yang lain harus berhenti menyerap pil obat. Namun, dengan Long Chen pergi, mereka tidak perlu memperbaiki dengan gila-gilaan. Satu tungku pil akan cukup untuk diserap oleh Dragon Blood Legion selama sehari. Selain memurnikan pil, mereka juga mulai fokus pada kultivasi mereka sendiri. Tang Wan Er khususnya bahkan tidak punya waktu untuk memperbaiki tulang dewa. Saat Mengkidan yang lainnya mulai fokus pada kultivasi mereka sambil tetap memurnikan beberapa pil, Long Chen memasuki dunia yin yang bersama dengan Dragon Blood Legion. Namun, dia menyamar dan menyelinap masuk. Telur raksasa di ngara itu telah lenyap. Long Chen kemudian membunuh salah satu kepala ras darah dan mengumpulkan salah satu ingatannya dari pencarian jiwa. Itu adalah kenangan akan telur raksasa di atas altar. Itu adalah telur tempat Little Snow berada. Tak terhitung ahli dari ras darah mengelilinginya, tampaknya memeliharanya dengan kekuatan garis keturunan mereka. Ini adalah satu-satunya gambar berguna yang dia lihat, tapi itu sudah cukup. Dia yakin Little Snow baik-baik saja. Para ahli itu semua berlutut ke arah telur tanpa niat jahat. Setelah itu, dia mundur dari dunia yin yang dan mendiskusikan berbagai hal dengan Monian dan yang lainnya. Mereka menyimpulkan bahwa mereka akan melanjutkan apa adanya. Bagaimanapun, mereka memiliki aliran pil obat yang tak ada habisnya. Mereka bisa menggunakan itu untuk berkultivasi sementara mereka menunda musuh mereka untuk berkultivasi. Waktu sangat penting bagi benua surga bela diri. Mereka harus menghalangi Aldevil Heavenwalker, Blutvian Devil Lord, Ye Ming, Singa Berkepala Sembilan, dan yang lainnya menjadi penguasa. Monian memberitahu Longchen untuk tidak mengkhawatirkan mereka. Mereka memiliki empat benda suci tertinggi, jadi tidak ada bahaya bagi mereka, juga tidak sembrono. Mereka menggunakan pil obat untuk berkultivasi, dan kemudian ketika waktunya tepat, mereka akan berjalan-jalan di seluruh dunia lain. Musuh-musuh mereka tampaknya telah mengakui kekalahan. Selama Monian dan yang lainnya tidak menyerang kekedalaman, penjajah membiarkan mereka mengganggu hukum dunia. Mereka tidak lagi repot-repot menghadapi mereka secara langsung. Sebaliknya, mereka hanya menerima bahwa kecepatan kultivasi setiap orang akan diperlambat. Pada akhirnya, mereka masih memiliki keunggulan absolut, jadi tidak perlu repot dengan Monian dan yang lainnya. Ketika Longchen bertanya tentang Yun Tian, dia menemukan bahwa tidak ada yang tahu di mana dia berada. Seolah-olah dia telah menghilang. Di sisi lain, Hu Feng telah memberitahu mereka bahwa dia sedang mengasingkan diri. Warisan perjudian surgawi daunnya berbeda dari warisan lainnya, dan dia harus memasuki pengasingan yang damai. Ketika pertempuran terakhir datang, dia akan keluar. Yun Tian pergi tanpa jejak. Tidak diketahui apakah dia sedang mengasingkan diri atau melakukan sesuatu yang lain. Setelah mengetahui ini, Longchen mengucapkan beberapa patah kata kepada Monian dan kemudian pergi menemui imam besar di Istana Dewa Anggur. Hai Prius masih sama tenangnya, sesepuh yang tenang seperti sebelumnya. Tampaknya prospek malapetaka yang akan datang tidak mengganggunya. Imam besar cukup halus, puji Longchen. Dihilangkan. Tidak, imam besar menggelengkan kepalanya. Ini adalah intoksikasi, intoksikasi yang tidak dapat dilepaskan darinya. Ayo, duduk. Longchen perlahan duduk di depan, hai Prius. Imam besar mengeluarkan kendi kecil anggur dan menuangkan secangkir untuk Longchen, mendorongnya ke arahnya. Basis kultivasi Anda tidak berubah sama sekali. Sepertinya kamu sedang sibuk, kata Hai Prius. Longchen menyesap anggur dan langsung merasakan gelombang relaksasi melewati tubuhnya. Energi surgawi dao berkembang di dalam dadanya. Seolah-olah satu teguk anggur ini berisi seluruh langit dan bumi, memberikan pencerahan tanpa akhir. Setelah berseru kagum atas anggur, Longchen berkata, Ya, murid telah sibuk memurnikan pil. Namun, mengasap iso bukanlah buang-buang waktu. Saya datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada senior. Apakah Anda tahu rahasia tentang Loncheng Washtelen Timur? Saat ini saya sedang mencarinya, tetapi saya tidak memiliki petunjuk. Longchen agak jengkel. Dia telah mengeluarkan pecahan bel Washtelen Timur untuk melihat apakah dia bisa menggunakannya, tetapi dia tidak dapat menimbulkan reaksi apapun darinya. Dia bahkan telah menanyakan kuali dataran tengah dan kapak gurun barat, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki metode apapun. Mereka juga tidak dapat merasakan Bel Washtelen Timur. Longchen memiliki semacam firasat buruk ketika datang ke gelang penghancur surga di bawah cincin laut surga Beladiri. Meskipun ras iblis laut sebagian besar telah musnah, gelang penghancur surga tetap menjadi tumor di benua itu. Kuali dataran tengah telah memberitahunya bahwa gelang penghancur surga juga pulih. Bahkan jika empat benda suci tertinggi bergabung, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan gelang penghancur surga. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka bisa, mereka sendiri akan mengalami kerusakan yang terlalu parah untuk membantu sisa era kegelapan. Tanpa mereka, benua surga Beladiri tidak akan memiliki item divine untuk menghentikan item divine dunia musuh mereka. Tanpa pilihan lain, Longchen datang ke imam besar. Hai Prius menyesap anggurnya. Setelah itu, dia perlahan meletakkan cangkir dan menatap Longchen. Saya tidak tahu banyak tentang benua surga Beladiri, terutama lima benda suci tertinggi. Alasan saya sepenuhnya mendukung Anda adalah karena Dewa Anggur menurunkan dekret yang memerintahkan istana Dewa Anggur untuk melakukan segalanya untuk membantu Anda. Petik 2 Lalu apakah itu berarti Dewa Anggur dapat membantu kita? Tanya Longchen. Kamu masih belum mengerti. Para Dewa tidak berada di bidang spasial yang sama dengan kita. Mereka berada di pesawat yang lebih tinggi, tidak dapat turun ke dunia kita. Dunia ini hanya bisa naik dari tapi tidak turun ke. Hanya mengirimkan dekret sederhana membutuhkan membayar harga yang besar, karena dinding kenaikan menghalangi semua hal yang datang dari pesawat yang lebih tinggi. Jika Dewa ingin turun ke dunia fana, itu akan menghancurkan dunia fana, atau Dewa akan ditekan oleh dinding kenaikan. Sebagai inti dari bidang bintang, bahkan lebih sulit bagi Dewa untuk mengirim dekret di sini. Peluang sukses pasti tidak melebihi 10%. Petik 2. Dinding kenaikan. Itu bahkan akan menekan Dewa. Bagaimana mungkin? Tanya Longchen. Dinding kenaikan dapat dilewati dari sisi kita, tetapi kemudian tidak ada jalan untuk kembali. Para Dewa mungkin mengirimkan ratusan atau ribuan pesan, tetapi hanya satu atau dua yang akan melewati dinding kenaikan. Pesan-pesan itu semuanya sangat lemah dan hanya bisa diterima oleh patung Dewa mereka. Kami dapat menerima pesan-pesan itu, tetapi kami tidak memiliki sarana untuk mengirimkan informasi kembali kepada para Dewa. Tentu saja, ada perbedaan di antara para Dewa. Ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Mungkin para Dewa yang lebih kuat bisa melakukannya. Misalnya, Dewa Brahma Pilfali dan Valendainite. Itulah mengapa Anda harus berhati-hati dengan Yu King Suan dari Pilfali. Mungkin dia memiliki kemampuan untuk memanggil Dewa untuk merasuki tubuhnya. Ekspresi Hyperies tiba-tiba menjadi serius. Bahkan dia merasakan bahaya ketika datang ke Yu King Suan. Bab 2722 Tanpa Keyakinan Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Dewa Brahma dan Valendainite? Tanya Longchen. Longchen sangat ingin tahu tentang kedua Dewa ini. Mengapa dia merasa tidak menyukai kedua Dewa ini? Tidak, itu seharusnya disebut semacam kebencian. Dia tidak yakin apakah kebencian ini berasal dari ingatan Pilsoverein atau seni tubuh Hegemon bintang 9. Atau mungkin itu berasal dari dirinya sendiri. Apa yang orang tahu tentang Dewa Brahma dan Valendainite berasal dari warisan Pilfali? Menurut teks suci lembah Pil, Dewa Brahma menciptakan dao dari api Pil, sementara Valendainite menciptakan dao dari tungku penempaan. Salah satunya adalah master dari semua api, mengolah seni pemurnian Pil. Salah satunya adalah ahli menempa, membuat tungku Pil dan kuali Pil. Dengan satu penyuling dan satu pemalsu, mereka disebut master Pil Dao. Tanpa mereka, tidak akan ada Pil Dao, kata imam besar. Benar-benar omong kosong. Kata-kata itu keluar dari mulut Long Chen bahkan sebelum dia memikirkannya. Dia buru-buru meminta maaf. Maaf, aku tidak membicarakanmu tapi omong kosong dalam teks suci Pilfali. Hai Prius hanya tersenyum tipis, menatapnya dengan penuh minat. Sepertinya kamu punya pendapat sendiri. Tapi, biarkan aku mendengarnya. Saya tidak akan menyebutnya sebagai opini. Kedua orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka tidak mungkin menjadi penguasa Pil Dao, kata Long Chen mencemoh. Dan kenapa begitu? Tanya imam besar. Ini seperti pertanyaan filosofis yang membingungkan orang, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Mari kita menghindari bertanya-tanya apakah itu ayam atau telur untuk saat ini. Tidak mungkin keduanya muncul tanpa sebab. Pasti ada sesuatu yang ada sebelum mereka, atau tidak akan ada ayam atau telur. Keberadaan itu adalah nenek moyang dari semua Tao, sumber dari segala sesuatu. Tanyakan saja pada diri sendiri, dari mana dewa berasal? Mereka tidak melompat dari batu. Batu? Saya mengacu pada dua orang itu, bukan dewa anggur. Petik 2 Long Chen sekali lagi meminta maaf karena dia merasa kata-kata seperti itu adalah semacam pelanggaran bagi seseorang dengan pengabdian seperti itu kepada dewa. Namun, Hypris menepisnya, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Sumber dari segala sesuatu, yang ada sebelum para dewa, adalah kekacauan utama. Tao Surgawi berevolusi, memanifestasikan semua kehidupan, memunculkan roh dan kecerdasan. Meskipun saya tidak tahu sumber sebenarnya dari pil dao, tidak mungkin seseorang dilahirkan dengan mengetahui cara memperbaiki pil atau memalsukan item. Bentuk paling primitif dari pil dao kemungkinan besar adalah makanan yang direbus. Ada api dan panci, api menyala dan kompor memanas. Belakangan, itu mulai berkembang. Api mulai diklasifikasikan, dan panci mulai berevolusi menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya, kuali, tungku, kompor, del. Pada tahap awal, mereka digunakan untuk merebus sesuatu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana tepatnya pil dao muncul, itu pasti tidak dibuat oleh mereka berdua. Petik 2. Dan bagaimana kamu bisa begitu yakin akan hal itu? Tanya imam besar. Long Chen dengan percaya diri berkata, pertama, setiap ahli yang mampu memahami pil dao pastilah seseorang dengan kecerdasan tinggi. Orang seperti itu tahu bahwa mereka berdiri di pundak leluhur yang tak terhitung jumlahnya yang mengembangkan pil dao ke kondisi saat ini. Bahkan jika mereka mengakui bahwa mereka adalah leluhur paling awal dari pil dao, mereka tidak akan begitu sombong untuk mengatakan bahwa tanpa mereka, tidak akan ada pil dao. Itu karena bahkan tanpa mereka, pil dao masih akan dikembangkan. Bagi Dewa Brahma dan Valendainite untuk mengklaim diri mereka sebagai penguasa pil dao, bahwa tanpa mereka tidak akan ada pil dao, adalah omong kosong mutlak. Itu jelas bukan kata-kata seseorang dengan kecerdasan yang dibutuhkan untuk membuat pil dao. Itu memiliki beberapa logika dibaliknya. Lalu apa alasan kedua? Alasan kedua bahkan lebih jelas. Satu api dikendalikan, satu dibuat tungku. Apa hubungannya dengan pil dao? Jika saya membuat perbandingan, satu memotong kayu untuk dibakar, dan satu membuat kompor. Kemudian keduanya saling bertemu. Mungkinkah mereka secara instan menciptakan cara untuk membuat makanan lezat dan menyebut diri mereka sebagai dewa koki? Mungkin hanya orang-orang bodoh di pil fali yang akan percaya omong kosong seperti itu. Adapun saya, saya tidak akan percaya bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Keduanya pasti penipu, kata Longchen. Pada awalnya, Hai Prius hanya tersenyum dan agak acuh-ta'acuh. Namun, ketika dia mendengar poin kedua ini, dia akhirnya tergerak. Karena menjadi pengikut dewa, dia tidak pernah memiliki keraguan terhadap dewa. Dia sepenuhnya percaya segala sesuatu tentang dewa anggur. Namun, analisis dan penghancuran dewa Brahma dan Valendainite ini benar-benar membuatnya merasa curiga. Itu karena istana dewa anggur juga memiliki beberapa teks suci. Dewa anggur telah mencicipi semua butir kehidupan, mendaki segudang gunung, dan mengabaikan lautan dan sungai di dunia, semuanya mencari dao alami. Pada akhirnya, dewa anggur kebetulan tercerahkan di rumah petani dan mulai mencoba dao membuat anggur. Dewa anggur tidak pernah mengklaim dirinya sebagai leluhur Wayne Dao. Wayne Dao tidak ada karena dewa anggur. Itu adalah dewa anggur yang ada karena Wayne Dao. Dewa anggur berkata bahwa dia bisa menjadi dewa anggur karena bimbingan Tao Surgawi. Itu adalah takdir. Adapun mereka yang telah memberinya pencerahan, dia menyebut mereka tuannya. Seperti yang dikatakan Longchen, dia tahu bahwa dia berdiri di atas bahu orang-orang yang datang sebelum dia dan memiliki rasa hormat dan terima kasih untuk mereka. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pertama kali saya melihat patung Dewa Brahma dan Valendainite, saya merasa sangat jijik dengan mereka. Saya bahkan mengencingi patung mereka, kata Longchen. Imam besar tercengang. Dia tidak mengira Longchen akan berani melakukan hal yang menghujat seperti itu. Apakah Anda benar atau salah? Dewa Brahma dan Valendainite benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan sebagai dewa. Mungkin di seluruh benua surga bela diri, hanya Pilfali yang memiliki kekuatan untuk menembus dinding kenaikan dan menyerap kekuatan dewa mereka untuk menopang diri mereka sendiri. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Imam besar telah mengatakan bahwa Dewa Anggur tidak dapat mengirim kekuatannya untuk mendukung benua surga bela diri, tetapi Pilfali mampu melakukannya. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan bahkan di antara para dewa. Murid mengerti, saya akan berhati-hati, kata Longchen. Dari warisan dewa benua surga bela diri, warisan dewa pembunuh masih ada tetapi telah ditekan olehmu sampai-sampai tidak berani muncul lagi. Adapun warisan dewa rusak, itu telah sepenuhnya lenyap, kata Imam Besar. Apa? Ye Ming telah melemparkan dirinya ke ras abadi, jadi seluruh jalur rusak telah dipersembahkan sebagai pengorbanan untuk ras abadi. Itu adalah plot yang digerakkan oleh ras unding berabad-abad yang lalu pada saat kehidupan Ye Ming sebelumnya. Mata kematian Ye Ming adalah benihnya. Dalam kehidupannya saat ini, dia mencuri seluruh warisan dewa rusak. Akibatnya, doktrin dewa rusak telah berakhir di benua itu. Petik 2 Jantung Longchen melonjak. Perlombaan unding benar-benar kejam. Mereka sebenarnya telah melahap warisan dewa rusak. Tidak heran murid-murid jalur korup tidak pernah muncul setelah kota kematian yang dibenci dibuka. Jadi mereka semua telah dikorbankan. Ketika datang ke Easton Wastelen Bell, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Saya tidak tahu apa-apa yang dapat membantu Anda. Tapi Anda tidak perlu menjadi tidak sabar. Bell Wastelen Timur adalah pemimpin dari 5 benda suci tertinggi. Kehidupannya sangat terhubung dengan benua surga bela diri. Itu akan muncul, menghibur Hypris. Tiba-tiba, suara ringan datang dari piring batu giok di pinggang Longchen. Terkejut, dia memeriksanya dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada imam besar. Setelah itu, dia bergegas ke Istana Abadi Musik Ilusi. Ziyan lah yang mengiriminya permintaan bantuan. Bab 2723 Sitar Jiwa. Setelah tiba di Istana Abadi Musik Ilusi, Longchen melihat bahwa semua ahlinya berkumpul di istana utamanya. Longchen. Ziyan segera menyambutnya, memperkenalkannya kepada beberapa ahli Istana Abadi Musik Ilusi selain Master Musik. Apa yang Longchen tidak duga adalah bahwa ada ribuan ahli senior dari Istana Abadi Musik Ilusi, semuanya di alam penggabungan surga pertengahan dan di atasnya. Bahkan ada beberapa ahli penggabungan surga yang terlambat. Ziyan memberikan pengenalan khusus kepada beberapa ahli yang dapat diklasifikasikan sebagai fosil hidup, keberadaan dengan senioritas yang bahkan lebih tinggi daripada Master Musik. Karena posisi Transcendent dari Istana Abadi Musik Ilusi, mereka tidak membutuhkan banyak ahli yang berjaga. Akibatnya, generasi ahli berturut-turut telah menyegel diri mereka sendiri, semuanya keluar pada saat ini. Fosil hidup ini tidak mengungkapkan banyak emosi kepada Longchen, tetapi dia bisa melihat sentuhan dingin di mata mereka. Ekspresi Longchen juga tidak terlalu bagus sebagai tanggapan. Apakah mereka mengudara di depannya? Jika bukan karena memberi wajah Ziyan, dia pasti akan pergi saat itu. Dia merasa ada yang salah dengan kepala orang-orang ini. Ziyan memperhatikan reaksinya dan diam-diam mengirimkan kepadanya beberapa informasi untuk menjelaskan penyebab sikap dingin mereka. Di masa lalu, para penguasa Istana Abadi Musik Ilusi harus mempertahankan tubuh murni mereka. Ini tidak hanya mengacu pada fisik tetapi juga spiritual. Sementara Ziyan tidak pernah melakukan apapun dengan Longchen, hatinya sudah lama terikat pada Longchen. Itu sudah melanggar ajaran nenek moyang mereka. Meskipun Master Musik telah mengatakan bahwa saat-saat ini tidak normal dan mereka tidak dapat meminta terlalu banyak dari Ziyan, beberapa orang tua itu keras kepala dan tidak menerima alasan seperti itu. Karena ini, Master Musik bahkan langsung melawan beberapa orang tua, menjadi bermusuhan hanya untuk menekan masalah ini. Secara alami, orang-orang tua itu tidak akan tersenyum pada Longchen saat melihatnya. Memikirkan hal ini, Longchen menghela nafas. Pada awalnya, Ziyan mengira dia adalah bintang iblisnya, dan Istana Abadi Musik Ilusi telah memaksanya untuk mencoba membunuhnya. Itu semua untuk posisi kepala istana. Meskipun dia bisa memahami banyak hal, kebencian yang terdalam di mata orang-orang ini tampak seperti Longchen. Longchen, saya akhirnya menemukan alasan mengapa Sitar Laut Selatan menolak untuk mengakui seorang tuan, kata Ziyan langsung untuk mengarahkan hal-hal. Betulkah? Longchen senang mendengarnya. Dari empat benda suci tertinggi yang mereka miliki, hanya Sitar Laut Selatan yang gagal mengakui seorang master. Jika itu terjadi, Ziyan secara alami akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan dari empat item surgawi digabungkan tidak akan terbayangkan. Iya, benar-benar. Dalam pertempuran kuno saat itu, Sitar Laut Selatan kehilangan salah satu jiwa sitarnya, jadi itu tidak lagi lengkap. Baru kemarin, saya memasuki medan perang kuno dan merasakan fluktuasi aneh dari Sitar Laut Selatan. Saya melaporkan ini ke Master Musik, dan Master Musik. Master Musik berdiri, biarkan aku menjelaskannya. Sitar Laut Selatan kehilangan salah satu jiwa sitarnya, jadi ia tidak bisa mengakui seorang master. Jiwa sitar itu ada di kedalaman medan perang kuno. Namun, kami tidak jelas tentang di mana tepatnya di medan perang kuno itu. Kita hanya bisa membiarkan Ziyan pergi ke medan perang kuno dengan Sitar Laut Selatan untuk mencarinya. Selama kita menemukan jiwa sitar, Sitar Laut Selatan akan pulih sepenuhnya, dan mengakui seorang master akan sederhana. Namun, masalahnya adalah bagaimana masuk begitu jauh ke dalam medan perang kuno dan mengambil jiwa sitar tanpa disadari oleh ras binatang iblis. Serangan yang kuat jelas tidak bagus, jadi kita hanya bisa menyelinap masuk. Dan karena itu harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kita tidak bisa menggunakan angka. Ziyan ingin masuk sendiri, tapi kami merasa itu terlalu berbahaya. Setidaknya harus ada dua orang yang saling menjaga. Ziyan tidak ingin mengganggumu, tapi kami memaksanya. Jika dia tidak memiliki siapapun untuk menemaninya, kami tidak akan membiarkan dia mengambil risiko seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah harapan dari seluruh istana abadi musik ilusi dan harapan benua surga bela diri. Dia tidak bisa hilang. Long Chen mengangguk. Tentu saja, aku akan menjadi orang kedua. Aku akan menemaninya. Kalau begitu kamu harus segera pergi untuk menghindari timbulnya sesuatu yang tidak terduga, kata nenek tua tiba-tiba. Long Chen meliriknya. Dia memiliki dagu yang tajam dan alis yang tipis. Ada ekspresi yang tak terlukiskan di matanya. Dalam kata-kata Long Chen, ini bukan telur yang bagus. Dia tidak tahu apakah itu karena mereka telah terkubur di bumi terlalu lama, tetapi semua orang tua ini memiliki ekspresi buruk, membuat Long Chen merasa tidak nyaman. Generasi junior dari istana abadi musik ilusi semuanya cantik dan halus, menawan dan anggun. Hanya melihat mereka membuat orang rileks. Tetapi para ahli tua ini tidak memiliki kehalusan itu. Masalah ini sangat penting. Kita tidak boleh ceroboh. Kita harus membuat rencana terlebih dahulu, kata Long Chen. Tentu saja dia tidak bisa masuk begitu saja. Dia baru saja selesai memurnikan pil dan belum menggunakannya untuk maju. Paling tidak, dia membutuhkan beberapa hari untuk meningkatkan ranahnya sedikit. Bagi mereka berdua untuk menyelinap ke medan perang kuno, jantung ras binatang iblis, sangat berbahaya. Satu kesalahan dan mereka akan meninggalkan hidup mereka di sana, jadi Long Chen secara alami harus membuat persiapannya. Senior, sepertinya kamu sudah sangat tidak sabar. Tanya Long Chen, menatap nenek tua itu. Setelah mendengar ini, ekspresinya menjadi gelap dan dia menyalak, bagaimana saya bisa tidak sabar? Ini berhubungan dengan Diam, ekspresi master musik tenggelam. Tutup mulutmu. Nenek tua itu terdiam. Tampaknya senioritasnya sangat tinggi, jadi dia berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, master musik menoleh ke Long Chen. Permintaan maaf saya, Elder Song selalu sangat tidak puas dengan masalah Xi'an. Saya akan meminta maaf atas namanya kepada Anda. Petik 2. Tidak apa-apa, Junior bisa mengerti. Tetapi beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan terburu-buru. Mereka harus diambil langkah demi langkah. Kami tidak lagi memiliki kelonggaran sedikitpun, jadi kami tidak bisa gegabuh, kata Long Chen. Saya mengerti, Elder Song tidak masuk akal. Hanya saja dia telah disegel terlalu lama, dan mungkin dia. Yah, bagaimanapun, aku harap kamu bisa mengerti. Master musik menunjuk ke kepalanya, menunjukkan bahwa kepala nenek tua itu mungkin tidak lagi fleksibel, berharap Long Chen tidak akan melakukan hal yang sama. Long Chen secara alami tidak berdebat dengannya tentang masalah ini. Master musik mengatur istana untuk Long Chen beristirahat selama beberapa hari, tetapi Long Chen menolak. Dia kemudian menemukan alasan untuk pergi, mengatakan bahwa dia perlu membuat rencana. Mereka harus mempertahankan kebuntuan mereka saat ini. Setelah itu, dia pergi bersama Xi'an. Semua ahli tuamu itu ingin membunuhku. Begitu mereka menemukan tempat terpencil, Long Chen tiba-tiba berhenti dan berbalik ke Xi'an. Apa? Tidak. Meskipun mereka tidak menyukaimu, mereka seharusnya tidak ingin membunuhmu. Apakah Anda terlalu memikirkan hal-hal? Xi'an sangat terkejut. Bab 2724 Sentien Shuhons Long Chen menggelengkan kepalanya. Mungkin sulit untuk didengar, tetapi saya tidak akan mengabaikannya. Saya tidak dapat memahami mengapa para ahli senior Anda semua terlihat seperti tukang sepatu yang mendapatkan perasaan. Mereka semua terlihat seperti memiliki cemberut permanen di wajah keledai mereka. Jika mereka tidak bersamamu, aku benar-benar akan kesulitan mempercayai bahwa mereka juga berasal dari istana abadi musik ilusi. Apa maksudmu, tukang sepatu yang hidup? Mereka. Itu benar-benar tidak sopan. Xi'an memelototi Long Chen. Meskipun mereka terlihat garang, itu karena mereka telah bertarung melawan penjajah beberapa kali. Mereka telah membunuh begitu banyak dari mereka sehingga mereka mengumpulkan aura yang lebih gelap. Jika mereka menggunakan daun musik untuk menekan aura itu, itu akan menekan alam mereka juga. Itu sebabnya mereka memilih untuk menyegel diri mereka sendiri. Apakah itu benar? Tanya Long Chen. Bagaimana tidak? Apakah saya akan menipu Anda? Xi'an mulai marah. Yah, aku sangat tidak menyukai mereka. Bahkan jika itu untuk melindungi benua surga bela diri, saya tidak menyukainya. Saya tidak akan kembali ke istana abadi musik ilusi. Emosiku tidak baik, dan aku tidak ingin mempermalukanmu, kata Long Chen. Long Chen sudah muak dengan istana abadi musik ilusi dengan satu kunjungan ini. Jika bukan karena Xi'an, dia tidak akan mengunjungi mereka sama sekali. Saya tahu. Saya juga tidak suka mereka. Ketika mereka berbicara, mereka selalu tampak aneh. Ini tidak nyaman. Tapi mereka adalah orang tua saya, jadi saya tidak dalam posisi yang baik untuk menentang mereka. Setelah era kegelapan berakhir, saya akan meninggalkan istana abadi musik ilusi, kata Xi'an. Mengapa? Kemana kamu akan pergi? Tanya Long Chen. Xi'an tersipu dan memelototinya. Mengapa? Apakah menurut Anda dunia ini tidak cukup besar bagi saya untuk menemukan rumah? Long Chen hampir menamparkan dirinya sendiri. Dia benar-benar bodoh akhir-akhir ini. Xi'an dengan jelas mengatakan bahwa dia akan bergabung dengannya, dan dia hanya perlu mengajukan pertanyaan seperti itu. Baiklah, jangan bicarakan itu, kata Xi'an. Kamu bilang kamu harus bersiap. Siapkan apa? Kamu telah mencapai heaven stage kelima begitu cepat. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa aura Xi'an sangat berat. Xi'an tersenyum. Fondasi yang telah dibangun oleh istana abadi musik ilusi selama puluhan ribu tahun semuanya telah dilemparkan ke arahku. Bagaimana kecepatan kultivasi saya tidak cepat? Karena budidaya dao musik, leluhur masa lalu mentransmisikan energi hidup mereka ke batu musik surgawi sebelum kematian mereka. Meskipun batu musik surgawi itu tidak memungkinkan saya untuk maju, diselimuti olehnya sepanjang hari membuat kemacetan saya sangat mudah untuk ditembus. Senior saya sudah membuka jalan bagi saya hanya untuk kesengsaraan ini. Petik 2 Meskipun Xi'an telah bertarung dengan Dragon Blood Legion melawan musuh mereka selama ini, itu tidak setiap hari. Biasanya, dia akan berpartisipasi dalam satu serangan diam-diam dan kemudian beristirahat selama beberapa hari. Selama beberapa hari itu, dia akan membenamkan dirinya dalam batu musik surgawi istana-surgawi istana musik ilusi. Itulah mengapa tingkat kemajuannya sangat cepat. Apakah kemajuan pesat seperti itu benar-benar baik untukmu? Tanya Longchen. Meskipun aura Xi'an sangat kuat, mereka juga tidak stabil seperti seharusnya. Itu adalah hasil dari kemajuan yang begitu pesat. Pada tingkat ini, ketika dia mencapai Heaven Stage ke-9, yayasannya pasti akan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan yang serius. Itu bukan hal yang baik. Jika itu orang lain, maka baiklah. Lagi pula, dengan pertempuran untuk benua di depan, mereka tidak terlalu peduli tentang hal-hal seperti itu. Tapi ini adalah Xi'an, salah satu pilar dari benua surga Beladiri. Dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi. Selama kunjungannya ke Istana Dewa Anggur, Longchen telah belajar lebih banyak tentang alam penggabungan surga. Masih ada tahap awal, pertengahan, dan akhir untuk Heaven Stages pertama hingga ketiga, Heaven Stages ke-4 hingga ke-6, dan Heaven Stages ke-7 hingga ke-9. Selain itu, ada Heaven Stages lebih lanjut di dalam wilayahnya. Heaven Stages ke-10 disebut alam yang mulia, alam tempat Lord Venerate keluarga Dewa berada. Heaven Stages ke-11 adalah alam Sein, tingkat Lord Sein itu. Rana itu saat ini adalah puncak dunia ini. Heaven Stages ke-12 adalah ranah Kaisar. Tiga setengah orang di benua surga Beladiri telah mencapai ranah ini, Kaisar Peng, Kaisar Darah, dan Kaisar Korup. Adapun si Changsheng dari Ras Batu, meskipun basis kultifasinya berada di puncak alam Sein, pada akhirnya, dia hanya bisa dihitung sebagai Kaisar setengah langkah. Dengan demikian nama Kaisar Batu diproklamirkan sendiri. Adapun Heaven Stages ke-13, itu adalah alam Soverein, batas akhir dari dunia Vana ini. Sepanjang sejarah, hanya lima orang yang telah mencapai alam ini, alam di mana mereka memandang rendah dunia debu Vana. Ketika Long Chen mendengar penjelasan ini dari imam besar, dia sangat terguncang. Jika tingkat surga ke-13 dari alam penggabungan surga adalah alam yang berdaulat, bukankah itu berarti dia tidak membutuhkan keberuntungan karma? Dia masih bisa mencapai ranah ini karena seni tubuh Hegemon Bintang 9 memiliki 13 Heaven Stages di setiap ranah. Setelah mendengar itu, Long Chen menjadi jauh lebih nyaman. Siapa yang peduli dengan keberuntungan karma dunia yang mengubahnya menjadi penguasa? Dia tidak membutuhkan itu. Dia hanya bisa berkultivasi secara normal. Ini juga mengapa Long Chen merasa bahwa Aura Ziyan tidak baik untuk menunjukkan beberapa tanda buruk di Heaven Stage ke-5. Jika ini terus berlanjut, basis kultivasinya akan memadat di sekitar Heaven Stage ke-9. Jika itu terjadi, itu tidak akan sia-sia. Ziyan tersenyum. Master musik dan yang lainnya juga memberi tahuku ini. Tapi apakah Anda lupa tentang sitar laut selatan? Selama saya menjadi tuannya, masalah ini akan hilang seketika. Jangan khawatir tentang saya, tapi untukmu. Basis kultivasi Long Chen masih di Heaven Stage pertama karena dia telah memurnikan pil selama ini. Ketika dia mencoba berkultivasi, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi dapat menyerap energi surga Widao. Itu karena begitu energi surga Widao memasuki tubuhnya, energi itu terhapus oleh kekuatan 108 ribu ruang astralnya. Dia kemudian mencoba untuk mengkonsumsi beberapa pil penggabungan surga Iblis dan merasa terhibur karena menemukan bahwa efeknya benar-benar menakjubkan. Dia bisa berkultivasi melalui pil. Itulah sebabnya Long Chen tidak membuang waktu saat memurnikan pil. Itulah mengapa saya membutuhkan beberapa hari. Lindungi saya saat saya meningkatkan ranah saya, kata Long Chen. Di sini, mengapa tidak di istana abadi musik ilusi? Tanya Ziyan. Orang-orang tua itu benar-benar tidak disukai. Jika saya pergi ke pengasingan di sana, itu mungkin memberi saya iblis hati, canda Long Chen. Bah, jangan bicara omong kosong, kata Ziyan. Dia praktis membawa sial sendiri dengan mengatakan itu. Long Chen tertawa dan kemudian mengatur beberapa formasi yang disiapkan oleh Xia Chen. Ini akan mencegah siapapun mengintip. Dengan Ziyan untuk melindunginya, Long Chen mengeluarkan pil penggabungan surga Iblis. Dia akan memasukkannya ke dalam mulutnya ketika Efil Moon tiba-tiba berbicara. Long Chen, pikirkan baik-baik tentang ini. Pil ini sangat jahat. Entah itu berkah atau musibah, tidak ada yang bisa mengatakannya. Bab 2725 Teror Pil Iblis Dragon Bone Efil Moon, namanya sudah memiliki kata evil di dalamnya. Sebenarnya, itu benar-benar keberadaan yang gelap dan menyeramkan. Sebelum Soverein Yun Sang menyempurnakannya menjadi senjata, tidak diketahui berapa banyak makhluk hidup yang telah dibunuhnya. Hidupnya terfokus pada kultifasi, dan kultifasinya dilakukan melalui pembantaian. Ras naga jahat yang gelap adalah keberadaan yang jahat, dan justru karena itu, mereka juga sangat sensitif terhadap hal-hal lain yang serupa. Efil Moon tidak membicarakan apapun sebelumnya tentang Long Chen memurnikan dan mengonsumsi Pil Iblis. Namun, kali ini, ia memiliki firasat buruk terhadap Pil Penggabungan Surga Iblis ini. Itu telah memberitahunya untuk tidak memperbaiki Pil Iblis ini dan sebagai gantinya menggunakan tungku pemurnian bulan dan bintang untuk memperbaiki Pil normal. Meskipun efeknya sedikit kurang, itu jauh lebih stabil. Namun, pada akhirnya, Long Chen masih menggunakan Pil Iblis dengan efek samping besar yang tidak diketahui, jadi Efil Moon tidak bisa tidak memperingatkannya untuk terakhir kalinya. Saya tahu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Long Chen menggelengkan kepalanya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang punya pilihan lagi. Untuk meningkatkan basis kultifasinya, Long Chen tidak bisa repot dengan efek samping. Tidak diketahui berapa banyak jenius yang mengorbankan masa depan mereka hanya untuk meningkatkan basis kultifasi mereka setinggi mungkin untuk pertempuran yang akan datang. Masa depan mereka dikorbankan, dan dia tidak terkecuali. Mendengar ini, Efil Moon menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian Long Chen memasukkan Pil Iblis ke dalam mulutnya. Pada saat ini, Long Chen duduk dengan gaya lotus di udara. Tubuhnya bergemuruh seolah-olah para ahli yang menakutkan sedang bertarung. Ruang di sekitar Long Chen mulai meledak, menyebarkan fluktuasi besar yang mendistorsi hukum langit dan bumi. Ziyan terkejut melihat ini dan mengeluarkan sitar laut selatan untuk mencegah siapapun yang mungkin mengganggunya pada saat kritis ini. Saat Long Chen mulai mencerna kekuatan Pil Iblis, bayangan yang tampak seperti tentakel muncul di sekitarnya, menghubungkannya dengan kehampaan. Bayangan gelap itu memiliki energi jahat yang menakutkan. Seolah-olah mereka adalah akar yang menggeliat ke langit. Ziyan menutup mulutnya saat melihat tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya itu. Dia belum pernah melihat Long Chen dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba, sitar laut selatan berbicara kepadanya, Pil Iblis memiliki energi jahat. Itu adalah sesuatu yang ada di luar hukum. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah kekuatan seperti itu baik atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, dengan kekuatan ini, kecepatan kultifasi Long Chen akan mencengangkan. Hanya saja. Senior, ada apa? Tanya Ziyan. Hanya saja dunia ini tidak memiliki banyak jalan pintas. Jika Anda berjalan di jalan pintas, Anda mungkin harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, tidak ada dari Anda yang memiliki jalan lain untuk dipilih. Jika Anda tidak maju dengan cepat, begitu dunia lain melahirkan penguasa, benua surga bela diri akan dihancurkan, kata sitar laut selatan. Ledakan. Tepat pada saat itu, aura mengerikan meledak. Ziyan melompat, dan gelombang cahaya surgawi datang dari sitar laut selatan, membungkusnya. Namun, kekuatan besar menghancurkan pertahanan ini, membuatnya terbang. Sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, hanya dengan tiga pil, Long Chen telah maju ke heaven stage kedua. Long Chen menggunakan cara tercepat dan paling kejam untuk maju. Ini akan membuang sedikit energi obat dan memaksa tubuhnya melalui serangan balik. Kemungkinan besar, hanya seseorang dengan tubuh fisik yang kuat seperti dia yang mampu melakukan hal seperti itu. Tubuh orang lain akan meledak, kata sitar laut selatan, cahaya surgawi tampaknya menembus Long Chen. Ini untuk saya. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru. Ziyan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah ini akan mempengaruhi masa depan Long Chen. Jika masalah terjadi di masa depannya karena kemajuan pesat seperti itu, dia akan merasa bersalah seumur hidup. Ziyan, aku punya pertanyaan untukmu. Jika Long Chen tiba-tiba menipumu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya sitar laut selatan entah dari mana. Tipu aku, mengapa dia melakukan itu? Dia tidak melakukan itu, kata Ziyan. Aku bertanya padamu jika dia menipumu, apakah kamu akan membencinya? Apakah kamu akan membunuhnya? Senior, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal seperti itu padaku? Tanya Ziyan. Jawab dulu pertanyaanku, kata sitar laut selatan dengan tegas. Jika dia harus menipu saya, maka baiklah. Dia adalah bintang iblis yang ditakdirkan dalam hidupku. Aku memilih dia. Itu berarti bahwa saya telah meninggalkan semua pertahanan terhadapnya, aku telah mempercayakan hidupku padanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan padaku, aku tidak akan membencinya. Bahkan jika dia mengangkat pedangnya dan membunuhku, aku tidak akan membencinya. Saya akan percaya padanya dengan sepenuh hati, kata Ziyan. Pada saat ini, semakin banyak tentakel hitam membentang dari punggung Longchen dan menjangkau ke langit. Longchen tampak seperti raja iblis yang menyerap energi dunia. Namun, ekspresinya masih tenang. Wajah yang teguh itu memberinya rasa aman, seolah-olah bahkan jika langit runtuh, Longchen akan menahannya. Cinta adalah cermin dua sisi. Anda berdua saling berinvestasi dan saling menguntungkan. Kamu sangat mencintainya, dan dia sangat mencintaimu. Saya merasa nyaman seperti ini, kata sitar laut selatan, tampaknya berbicara pada dirinya sendiri tetapi juga memberikan arahan yang tidak jelas. Ledakan Sebelum Ziyan bisa menjawab, ledakan lain mengguncang tanah ini. Pada saat ini, aura Longchen secara eksplosif naik ke heaven stage ketiga. Itu kurang dari waktu sebatang dupa. Tentakel bergidik, merobek kehampaan, mengiris hukum Tao Surgawi. Pada saat yang sama, pekikan yang menusup telinga terdengar. Mengapa seni kultifasi Longchen sangat berbeda dari orang lain? Apakah dia berkultifasi sepenuhnya berdasarkan pil obat? Apakah dia harus bergabung dengan Tao Surgawi? Seru Ziyan Sitar laut selatan berkata, energi di dalam tubuhnya ditolak oleh Tao Surgawi, dan tidak ada cara untuk mencampurnya. Teknik kultifasi ini bukan milik benua surga bela diri. Dia sebelumnya mampu menyerap energi Tao Surgawi, tetapi sekarang kekuatannya terlalu besar, menghasilkan pengusiran sengit di antara keduanya. Kekuatan Longchen tidak dapat menekan hukum benua surga bela diri, dan hukum benua surga bela diri juga tidak dapat menekannya. Teknik kultifasi Longchen secara otomatis menolak mereka. Saat wilayahnya meningkat, penolakan juga tumbuh, jadi fenomena yang dihasilkan juga tumbuh lebih menakutkan. Petik 2 Seperti yang dikatakan, saat Longchen terus mengonsumsi pil obat, fluktuasi spasial yang meletus di sekitarnya semakin intens. Setelah dua jam, ledakan lain mengguncang tanah, dan hukum mulai meledak. Longchen maju ke heaven stage keempat. Setelah mencapai heaven stage keempat, dia selesai makan pil obat ini dan mulai makan pil raksasa. Ketika pil raksasa pertama memasuki perutnya, tentakel hitam meningkat tajam. Mereka tampak seperti iblis yang mengacungkan anggota tubuhnya, berusaha melepaskan diri dari semacam ikatan. Pemandangan itu membuat hati Ziyan bergidik. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah bahwa tidak peduli seberapa menakutkan fenomena yang disebabkan oleh Longchen, ekspresinya sama sekali tidak terganggu. Akhirnya, setelah tiga hari, aura Longchen meledak, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Dia telah maju sampai ke heaven stage of heaven merging ke-7. Setelah itu, Longchen perlahan membuka matanya. Dia meludahkan seteguk udara keruh dan kemudian tiba-tiba meninju udara. Bab 2726 mengubah sembilan bintang. Kekosongan itu sedikit bergetar, mengejutkan Ziyan. Serangan Longchen seharusnya tidak hanya menyebabkan gangguan sekecil itu. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan meledak, dan pusaran raksasa energi surgawi dao yang mengamuk muncul, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Penggabungan surga, menggabungkan diri ke dalam tau surgawi seperti harimau di hutan, seperti naga di laut. Tapi sayangnya, saya tidak dapat bergabung ke dunia ini. Hehehe, tapi tidak apa-apa. Selama saya sendiri memiliki kekuatan yang cukup, mengapa saya harus bergabung dengan sesuatu yang lain? Longchen mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan tak berujung di dalam tubuhnya. Saat basis kultifasinya maju, 108 ribu bintang di tubuhnya mulai berevolusi, memanifestasikan tau dan hukum mereka sendiri. Setiap bintang adalah dunianya sendiri, menciptakan daos surgawinya sendiri. Itu adalah kekuatan mereka yang bergabung di dalam tubuhnya. Saat kekuatannya tumbuh, dia tumbuh lebih tidak sesuai dengan energi dari surgawi daos benua surga beladiri. Ukulan yang baru saja dia lepaskan adalah untuk menguji apakah dia bisa bergabung dengan kekuatan tau surgawi atau tidak. Dia menemukan bahwa kekuatannya ditolak, tetapi itu sesuai harapan. Setelah mencapai heaven stage ke-7, 108 ribu bintang di tubuhnya tidak tumbuh lebih besar, tetapi mereka telah berubah. Mereka berkembang, penuh dengan kehidupan. Dia bisa merasakan energi bumi, air, api, dan angin di dalam setiap bintang. Meskipun mereka masih pada tingkat yang sangat lemah, dia pasti bisa merasakannya. Tanah, air, api, dan angin dikatakan sebagai empat elemen utama di mana dunia dibangun. Dengan mereka hadir, itu berarti bahwa setiap bintang memiliki kehidupannya sendiri dan akan terus berkembang dengan sendirinya. Dengan kehidupan mereka sendiri, mereka juga memiliki aliran energi yang tak ada habisnya. Saat mereka tumbuh lebih kuat, Longchen juga tumbuh lebih kuat, dan dia tidak perlu lagi bergantung pada kekuatan benua surga beladiri. Longchen, kamu maju begitu cepat. Akankah itu? Ziyan menatap Longchen dengan cemas. Aura Longchen sangat berat. Dia masih tidak bisa mengendalikan kekuatan barunya. Tidak apa-apa, aku sudah memikirkan jalanku. Sekarang setelah saya selesai maju, saya harus membiasakannya. Saya harus menstabilkan aura saya, atau saya tidak akan bisa menyelinap ke medan perang kuno, kata Longchen. Auranya terus-menerus bocor, dan itu seperti lentera di langit malam. Dia mungkin akan merasakannya begitu dia memasuki medan perang kuno. Longchen tiba-tiba memanggil cincin surgawinya. Enam bintang berputar di dalamnya, dan Six Star Battle Armor-nya muncul. Setelah itu, Longchen membentuk segel tangan, dan ruang di belakangnya bergetar hebat. Saat enam bintang di cincin surgawinya bergetar, tanah itu meledak. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Evil Moon. Longchen tiba-tiba batuk seteguk darah, menakuti Ziyan. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Longchen. Mengapa dia memanggil Six Star Battle Armor? Dan mengapa dia batuk darah? Kamu gila, Anda ingin mengubah orbitnya, teriak Evil Moon. Kenam bintang bergetar ketika mereka secara bertahap meninggalkan posisi semula. Seni tubuh Hegemon bintang sembilan adalah teknik yang sangat menakutkan. Tapi sekarang lemah. Pasti ada yang salah dengan cara saya mengolahnya. Lagi pula, saya tidak memiliki panduan dengan kultifasinya, jadi saya mungkin telah melakukan sesuatu yang salah. Sama seperti sekte surga yang membelah surga, mereka membutuhkan bimbingan dari tablet surga yang membelah surga untuk berlatih dalam bentuk kesembilan yang sebenarnya dari Split the Heavens. Dengan satu langkah yang salah, setiap langkah selanjutnya salah, membawa saya semakin jauh dari jalan asal. Sekarang saya sudah begitu jauh, tidak ada yang tahu seperti apa jalan masa depan saya. Jadi, saya harus berkultifasi sesuai dengan hati saya sendiri. Seni tubuh Hegemon bintang sembilan ini selanjutnya akan menjadi milikku. Itu akan dikendalikan olehku. Longchen sekali lagi batuk seteguk darah, tetapi dia mengertakkan gigi dan terus mencoba mengendalikan enam bintang. Kekuatan 108 ribu ruang astralnya mengalir keluar, membentuk hubungan aneh dengan enam bintang. Hanya kekuatan ruang astral ini yang mampu menggerakkan enam bintang. Pada saat ini, tubuh Longchen bergetar. Di depan tatapan terkejut Xi'an, enam bintang secara bertahap meninggalkan lokasi aslinya. Awalnya, mereka terhubung menjadi bintang enam sisi. Bintang bersisi enam ini kemudian dipatahkan. Tiga bintang bergerak maju, dan tiga bintang bergerak mundur. Mata Longchen tertutup rapat. Hari ini, dia mengambil risiko besar. Ini adalah hasil dari studi dan analisis yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia lakukan berdasarkan teknik dari lima penguasa. Itu membawanya ke momen pencerahan. Semua penguasa telah menempuh jalannya sendiri, jadi dia juga harus menempuh jalannya sendiri. Jika penguasa mampu melakukannya, maka dia juga harus mampu. Tiga bintang di depan bergidik. Mereka adalah bintang Fengfu, bintang nasib kehidupan, dan bintang gerbang surgawi. Saat ini, bintang Fengfu melepaskan sinar cahaya surgawi di bintang nasib kehidupan. Bintang nasib kehidupan kemudian menerima cahaya ini dan memancarkannya ke bintang gerbang surgawi, yang kemudian mengirim cahaya itu kembali ke bintang Fengfu. Tiga bintang membentuk segitiga mereka sendiri, lingkaran kekuatan mereka yang tak ada habisnya. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Ini adalah Grand Dao yang sebenarnya itu berlaku untuk semua hal. Long Chen akhirnya tersenyum. Ini juga hukum yang dipatuhi oleh penguasa. Itu adalah sesuatu yang samar-samar bisa dirasakan di dasar teknik yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa telah mendasarkan teknik mereka pada hal ini, dan sekarang Long Chen telah melakukan hal yang sama. Tiga bintang di belakang melakukan hal yang sama. Bintang Aliot, bintang Istana Pencerahan, dan bintang Netregate membentuk segitiga cahaya surgawi mereka sendiri. Kenam bintang itu sekarang telah dipecah dari bentuk enam sisinya menjadi dua segitiga. Kamu, kamu benar-benar berhasil. Suara Evil Moon bergetar. Seni tubuh Hegemon sembilan bintang yang baru ini bertepatan dengan prinsip-prinsip Tao surgawi. Itu sangat luar biasa, bahkan mungkin lebih dari kemampuan surgawi yang diwarisi ras naga jahat gelap. Ini berkat penguasa. Tanpa pencerahan mereka, saya tidak akan bisa melakukan ini. Sebelum ini, tiga warna dari cincin surgawi enam warna mengalir ke depan, dan tiga mengalir ke belakang. Namun, posisi enam bintang tidak berubah. Akibatnya, tidak mungkin kekuatan ke enam bintang untuk bergabung dengan sempurna. Itu sebabnya saya yakin saya salah mengolahnya. Hanya ketika semua kekuatan mereka sepenuhnya digabungkan, mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Itulah kekuatan yang seharusnya dimiliki seni tubuh Hegemon bintang sembilan, kata Long Chen. Tiba-tiba, kedua segitiga itu mulai berputar di dalam cincin surgawinya. Satu berputar searah jarum jam, dan yang lainnya berputar berlawanan arah jarum jam. Pada saat itu, dunia menjadi sunyi, seolah-olah semua suara telah menghilang. Kekuatan yang tak terlukiskan sepertinya membekukan semua hukum di seluruh dunia. Saat kritis datang sekarang, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Petik 2 Long Chen mengatupkan giginya, dan tiba-tiba kedua segitiga itu tumpang tindih. Pada saat itu, semua warna menghilang dari langit dan bumi. Bab 2727 kegagalan. Ledakan. Ketika kedua segitiga itu saling menempel, cincin surgawi tiba-tiba hancur. Setelah itu, dunia menjadi gelap dan kekuatan mengamuk menelan langit. Saat berikutnya, fragment ruang waktu terbang di udara, dan sebuah lubang hitam besar muncul. Long Chen batuk setegup darah dan terbang keluar seperti bintang jatuh. Long Chen. Ziyan berteriak dan menembaknya. Tubuh Long Chen menabrak gunung yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia menabrak tebing yang kokoh. Retakan menyebar ke seluruh tebing, dan tubuh Long Chen tersangkut di dalamnya. Pada saat Ziyan mencapainya, dia sudah tidak sadarkan diri. Pakaiannya telah hancur, dan tubuhnya ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya seperti porselen yang hampir meledak. Ziyan mengulurkan tangan untuk menariknya keluar dari tebing dan membantunya sembuh ketika suara evil moon terdengar. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Dia hampir mati. Jika Anda memindahkannya, itu akan menyerburuk luka-lukanya. Petik 2. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ziyan mulai panik. Kondisi Long Chen saat ini sangat mengkhawatirkan. Auranya hampir tidak terlihat lemah. Baru saja, semuanya berjalan dengan baik. Mengapa tiba-tiba berakhir dengan kegagalan? Itu datang tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Kerangka Long Chen telah hancur, dan meridiannya telah meledak. Posisinya saat ini adalah yang terbaik untuk kesembuhannya. Jangan khawatir, hidupnya tidak akan berakhir di sini. Namun, dia mungkin perlu waktu untuk pulih dan mungkin tidak akan dapat segera memasuki medan perang kuno bersamamu untuk mencari jiwa sitar, kata evil moon. Mendengar bahwa hidup Long Chen tidak dalam bahaya, Ziyan menghela nafas lega. Penampilan Long Chen saat ini benar-benar mengkhawatirkan. Ziyan kemudian melindungi Long Chen dalam kondisi kritisnya. Tujuh hari kemudian, piring dioknya berkelebat. Sebuah pesan datang, menanyakan kapan dia akan pergi mencari jiwa sitar. Ziyan mengabaikannya. Saat mulai berkedip berulang kali, Ziyan langsung mematikannya. Dengan Long Chen dalam keadaan ini, dia tidak berminat untuk peduli dengan jiwa sitar. Itu sepuluh hari penuh sebelum Long Chen bangun. Begitu dia melakukannya, rasa sakit yang tajam merobeknya, menyebabkan dia mengerang kesakitan. Itu terlalu menyakitkan. Bukan hanya dagingnya yang terkoyak, bahkan tulangnya pun remuk. Jiwanya seperti tercabik-cabik. Ziyan buru-buru mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam tubuhnya untuk membantu menyehatkan jiwanya. Baru sekarang dia menemukan bahwa jiwanya sangat rusak. Jiwa orang lain akan hilang dari cedera seperti itu. Melihatnya bangun membuatnya bahagia, tetapi juga merobek hatinya untuk melihatnya kesakitan. Tanpa disadari, dua aliran air mata jatuh. Maaf, saya tidak bermaksud membuat Anda khawatir, kata Long Chen. Ziyan menggelengkan kepalanya. Ini salah saya. Seharusnya aku tidak meminta bantuanmu. Saya bisa melakukannya sendiri. Ziyan menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Karena betapa berbahayanya misi mereka kali ini, Long Chen telah mengambil risiko untuk mengubah teknik kultifasinya, hampir kehilangan nyawanya. Gadis bodoh, omong kosong apa yang kamu katakan. Bahkan jika Anda tidak datang untuk menemukan saya, saya masih harus melakukan ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Long Chen. Dengan bantuan Ziyan, rasa sakit di jiwanya berangsur-angsur terangkat. Saat dia mulai pulih, dia memeriksa tubuhnya. Ruang astralnya retak sekarang. Untungnya, intinya masih utuh, dan sedang dalam proses pemulihan. Adapun enam bintangnya, mereka semua tidak terluka. Kenapa ini terjadi? Long Chen menghela nafas. Ini adalah hasil dari ribuan perhitungan dan deduksinya. Itu tidak mungkin salah. Dia mendasarkannya pada pengalaman lima penguasa, jadi itu pasti mungkin. Lalu mengapa itu tidak berhasil? Apakah itu nasib buruknya? Jelas tidak ada yang salah dengan perhitunganmu. Setiap langkah sangat selaras dengan Grendau. Tapi tetap saja gagal pada akhirnya. Pasti ada beberapa detail yang Anda abaikan, kata Efil Moon. Bahkan Efil Moon merasa bahwa kegagalan kali ini tidak terbayangkan. Long Chen yakin dengan rencananya. Semuanya berjalan lancar, hanya untuk tiba-tiba gagal di akhir. Jika memang ada yang salah dengan prosesnya, maka seharusnya ada sesuatu yang salah di tengah. Tapi itu hanya terjadi di bagian paling akhir. Namun, tidak mungkin hal seperti itu adalah akibat dari nasib buruknya. Sukses adalah sukses, dan kegagalan adalah kegagalan. Jika gagal pertama kali, pasti akan gagal untuk kedua kalinya jika tidak ada yang diubah. Pasti ada alasan yang tidak disadari Long Chen. Dengan jiwa dan ruang astralnya pulih, hanya tiga hari sebelum mereka disembuhkan. Namun, tubuhnya masih berantakan. Dia perlu menyambungkan kembali tulang dan meridiannya, dan baru setelah itu dia bisa mulai mengedarkan energi hidupnya untuk sembuh. Cedera ini membuatnya membutuhkan waktu sebulan penuh untuk sembuh. Selama bulan ini, Monian dan yang lainnya sibuk mengganggu musuh mereka dan mengolah diri mereka sendiri. Pil obat memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih kuat setiap hari, dan para ahli mereka telah menembus ke Heaven Stage kelima. Itu adalah kecepatan yang mengejutkan. Namun, sehari sebelum Long Chen pulih sepenuhnya, kabar buruk datang dari pihak Monian. Monian telah memimpin pasukan mereka ke Resenful Deat City dan bertemu dengan Ye Ming. Ye Ming telah maju ke Heaven Stage ke-9, dan gangguan Monian telah mengganggu di tengah usahanya untuk maju ke Heaven Stage ke-10, alam yang mulia. Tepat saat dia akan berhasil, Monian memotongnya, membuatnya marah dan menyebabkan dia menyerbu ke benua surga bela diri. Jika bukan karena perlindungan kuali dataran tengah, Monian akan terbunuh. Untungnya, Wilde cukup kuat untuk bertukar beberapa pukulan dengan Ye Ming. Mereka berdua akhirnya terluka, dan Ye Ming akhirnya mundur. Tingkat pertumbuhan Ye Ming menyebabkan orang putus asa. Pada tingkat itu, tidak akan lama sebelum dia menjadi Soverein. Sepotong berita ini mengguncang hati Long Chen. Kecepatan kultifasinya sendiri bisa disebut curang, tetapi itu bahkan lebih dilebih-lebihkan ketika menyangkut Ye Ming. Dia terus maju, dan praktis tidak ada logika untuk dibicarakan. Kemajuan pesat seperti itu hanya bisa dilakukan melalui kekuatan yang melahap. Ye Ming dapat mengendalikan energi gelap, atau mungkin dia mengorbankan semua ahli jalur korupsi. Dia merencanakan begitu dalam hanya untuk hari ini, kata Evil Moon. Manusia seperti Ye Ming benar-benar berhasil menguasai energi gelap. Dia benar-benar ambisius tanpa ampun. Mari kita abaikan itu untuk saat ini. Saya sudah pulih sepenuhnya. Ayo pergi ke medan perang kuno dan bawa kembali jiwa sitar. Kita bisa berbicara lebih banyak setelah sitar laut selatan mengakui seorang master. Long Chen bangkit. Namun, saat dia hendak pergi dengan Xi Yan, kekosongan itu tiba-tiba bergetar. Xi Yan dan Long Chen dikelilingi oleh sekelompok orang. Bab 2728 Kekuatan Hukuman Xi Yan, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda menghalangi kami? Petik 2 Yang akan datang adalah master musik istana abadi musik ilusi dan sekelompok ahli lama mereka. Di antara mereka ada nenek tua yang menggonggong pada Xi Yan. Ekspresi master musik juga jelek. Selama waktu ini, untuk melindungi Long Chen, Xi Yan telah menggunakan kekuatan sitar laut selatan untuk sepenuhnya mengunci area ini, sehingga mustahil bagi siapapun untuk merasakannya. Sekarang Long Chen sepenuhnya pulih, penghalangnya ditarik, dan orang-orang istana abadi musik ilusi akhirnya menemukan mereka dan bergegas. Long Chen mengerutkan kening. Dia merasa semakin tidak suka dengan orang-orang tua ini. Apakah kami perlu melaporkan semuanya kepada Anda? Tidakkah kamu pikir kamu cukup mengganggu kami? Dengus Long Chen. Diam kau kecil. Sebelum nenek tua itu bahkan selesai berbicara, Long Chen telah muncul di depannya dan menamparkan wajahnya yang keriput, berbintik-bintik, dan tampak seperti tanduk sepatu. Ahli penggabungan surga yang terlambat itu dikirim terbang, rahangnya hancur. Long Chen. Xi Yan berteriak. Emosi Long Chen terlalu keras. Itu adalah ahli leluhur yang baru saja dia pukul. Ahli istana abadi musik ilusi lainnya sangat marah. Bagi mereka untuk memarahi Xi Yan adalah urusan istana abadi musik ilusi, namun Long Chen telah melukai pembicara, mengabaikan yang lainnya. Anda. Sebuah seruling kuno muncul di salah satu tangan mereka, tetapi tepat pada saat itu, Evil Moon menekan kepalanya. Dengan hanya berpikir, dia akan kehilangan nyawanya. Long Chen, berhenti. Xi Yan buru-buru meraih Long Chen, takut dia benar-benar akan membunuhnya. Ketika dia marah, dia tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Xi Yan adalah murid istana abadi musik ilusi Anda, tetapi dia juga wanita saya. Saya harap Anda bisa lebih sopan dan tidak meneriakinya, atau itu akan membuat saya merasa sangat tidak senang, kata Long Chen dengan dingin. Jika itu adalah guru musik yang mengajari Xi Yan pelajaran, maka mungkin itu akan baik-baik saja. Tetapi setiap ahli ini bertindak seolah-olah mereka berada di atas Xi Yan dan diizinkan untuk menggertaknya, membuat Long Chen marah. Dari dua ahli penggabungan surga Heaven Stage ke-9, satu ditampar oleh Long Chen, sementara yang lain memiliki nyawanya di tangannya. Semua orang, termasuk master musik, terkejut. Baru sekarang mereka merasakan bahwa Long Chen telah maju ke Heaven Stage ke-7. Auranya sangat luas seperti lautan. Long Chen, Xi Yan memegang lengan Long Chen dengan ekspresi memohon. Mempertimbangkan berapa lama dia mengenalnya, dia tahu bahwa dia bertindak seperti ini karena dia. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang dirinya, tetapi dia tidak akan membiarkan seseorang menggertak orang-orang yang dia sayangi, terutama wanita yang dianggap lebih penting daripada hidupnya sendiri. Mereka adalah skala kebalikannya, menyentuh mereka akan memicu kemarahannya. Xi Yan juga tergerak oleh pernyataan Long Chen. Meskipun hatinya sudah lama menjadi miliknya, sampai sekarang, perasaan Long Chen sendiri belum eksplisit. Untuk Long Chen mengucapkan kata-kata itu di depan semua orang memperjelas bahwa Xi Yan juga memiliki tempat di hatinya. Dengan Xi Yan menariknya, Long Chen menarik kembali Evil Moon. Namun, ekspresi nenek tua itu sangat jelek. Kembali di masanya, dia adalah seseorang yang disebut angin dan hujan, seseorang yang keberadaannya mengguncang seluruh dunia. Siapa yang berani melawannya? Namun, sekarang dia dikalahkan dalam satu gerakan oleh seorang junior. Tidak, itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai gerakan. Dia hanya langsung ditekan. Dengan mendengus dingin, dia berbalik dan pergi. Dia jelas tidak memiliki wajah untuk tetap di sini. Yang lain yang ditampar Long Chen memelototi Long Chen, sepertinya ingin berbicara. Namun, ketika Long Chen berbalik untuk menatapnya, dia merasa seperti dewa kematian sedang menatapnya. Semua kata-katanya yang kejam ditelan kembali. Xi Yan, kami mengkhawatirkanmu. Kamu menghilang tanpa kata. Kami khawatir sakit selama berhari-hari. Desah master musik. Saya mengerti. Masalah ini terlalu mendesak. Long Chen, dia, kata Xi Yan. Saya berada di pengasingan dan tidak bisa diganggu. Saya meminta Evil Moon menyiapkan formasi besar untuk memblokir semua koneksi ke dunia luar, kata Long Chen. Sebenarnya, saat dia bangun, dia telah memberitahu Xi Yan untuk tidak memberitahu istana abadi musik ilusi di mana mereka berada. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat tidak menyukai mereka, dan dia bisa merasakan niat membunuh dari mereka. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan jika mereka mengetahui bahwa dia dalam keadaan terluka parah. Melihat Long Chen menyalahkan dirinya sendiri, master musik tidak dalam posisi untuk menekan topik itu. Dia berkata, masalah ini bisa berakhir di sini. Tidak apa-apa selama kalian berdua baik-baik saja. Bagaimanapun, Anda adalah harapan untuk masa depan benua surga bela diri. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Long Chen, Anda telah maju ke heaven stage ke-7. Kekuatan Anda telah meningkat pesat. Ini adalah hal yang baik. Peluang merebut kembali jiwa sitar telah meningkat. Namun, jangan salahkan saya karena menjadi orang tua dan terlalu banyak bicara. Izinkan saya mengatakan bahwa meskipun kekuatan Anda telah meningkat pesat, Anda tetap harus berhati-hati. Petik 2. Master musik, jangan khawatir, kami sedang bersiap untuk pergi ke medan perang kuno. Kami telah membuat banyak persiapan, kata Ziyan. Master musik menganggup dan dengan lembut menyisir sebagian rambut Ziyan. Baik-baik saja maka, dengan Long Chen dan Anda bekerja bersama, saya tidak khawatir. Bagaimanapun, keselamatan adalah nomor satu. Jika hal-hal menjadi berbahaya, jangan mendorongnya. Mundur dan kami akan memikirkan cara lain. Selama orang masih hidup, masih ada harapan, mengerti. Murid mengerti, kami pasti akan berhasil, kata Ziyan, sedikit emosional. Master musik tidak melakukan upaya kecil dalam membesarkannya beberapa tahun terakhir ini. Masalahnya dengan Long Chen juga telah berubah menjadi lebih baik berkat master musik. Dukungan yang terakhir dari hubungan mereka telah menyebabkan dia bertarung dengan anggota senior lainnya dari Istana Abadi Musik Ilusi berkali-kali. Itulah mengapa Ziyan sangat berterima kasih kepada master musik, dan juga dipenuhi rasa bersalah. Yang dia harapkan hanyalah kesengsaraan ini berlalu. Ketika saatnya tiba, dia berharap pewaris luar biasa lainnya dari Istana Abadi Musik Ilusi akan muncul, dan kemudian dia akan dapat pergi tanpa rasa bersalah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada master musik, Long Chen dan Ziyan menyelinap ke medan perang kuno. Begitu mereka masuk, Long Chen terhuyung-huyung, hampir jatuh. Bab 2729 dikelilingi sekali lagi. Long Chen, ada apa? Apakah lukamu tidak sembuh? Tanya Ziyan dengan cemas. Long Chen menggelengkan kepalanya. Namun, tatapannya melesat ke sekeliling, setajam pisau. Saya tiba-tiba merasakan jantung berdebar-debar, seolah-olah bahaya besar akan segera datang. Evil Moon, apakah kamu yakin tidak ada yang mengawasi kita? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu dia memasuki medan perang kuno, dia memiliki firasat buruk, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa sebenarnya masalahnya. Jika seseorang mengarahkan pandangan mereka padanya, seni tubuh Hegemon Bintang 9 akan merasakannya. Tapi perasaan itu belum muncul. Aku telah menggunakan salah satu seni rahasia Rasnaga untuk menyembunyikan kedua auramu. Selanjutnya, kekuatan spiritual Ras Binatang Iblis tidak kuat. Jika mereka memperhatikan Anda, Anda akan segera dapat mengetahuinya. Untuk reaksi Anda menjadi begitu kuat, apakah mungkin karena medan perang ini? Apakah ada rahasia tersembunyi di dalam medan perang ini yang Anda rasakan? Kata Evil Moon, itu percaya diri dengan seni rahasianya. Menipu Ras Binatang Iblis bukanlah masalah. Selain itu, ia juga memiliki kepercayaan pada teknik kultifasi Long Chen. Indranya yang tajam akan dapat mengetahui apakah ada orang yang mengarahkan pandangan mereka padanya. Setelah beberapa saat, perasaan itu perlahan memudar. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Long Chen dengan tidak nyaman tersenyum. Sepertinya itu benar-benar gejala sisa dari luka-lukanya. Setelah itu, dia dan Ziyan diam-diam masuk lebih dalam ke medan perang kuno. Sekitar dua jam setelah mereka masuk, Monian memimpin serangan di medan perang kuno, mengganggu hukum Tau Surgawi sesaat sebelum pergi. Binatang Iblis tampaknya telah mati rasa terhadap serangan ini. Mereka bahkan tidak repot-repot mengusir Monian. Mereka praktis mengundangnya untuk datang dan pergi. Selama Monian dan yang lainnya tidak menyerbu ke wilayah inti, mereka mengabaikannya. Begitu mereka pergi, Long Chen dan Ziyan masuk, mengambil keuntungan dari kekacauan singkat itu. Itu sangat mudah. Long Chen, jiwa sitar terletak di wilayah barat laut. Jika kita pergi ke sana secara langsung, kita akan memotong inti dari ras binatang iblis, jadi kita harus berkeliling. Meskipun saya bisa merasakan jiwa sitar, saya masih tidak bisa mengatakan lokasi tepatnya. Kita harus pergi perlahan, ditransmisikan Ziyan. Long Chen mengangguk, Soverein Hanwei adalah penguasa sebelumnya dari Southeran si sitar. Di eranya, dia telah menekan tempat ini, jadi mungkin hilangnya jiwa sitar terkait dengannya. Mereka berdua dengan hati-hati berkeliling. Tiga hari kemudian, mereka akhirnya mencapai area belakang medan perang kuno, yang dipenuhi dengan tulang-tulang kering yang menakutkan. Bisa dilihat betapa intensnya pertempuran saat itu. Sebagian besar kerangka itu lengkap, dan getaran misterius masih datang dari tubuh mereka. Ziyan mengatakan bahwa itu adalah hasil dari dibunuh oleh Music Dao. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, merek ini tetap ada dan akan terus mengoyak mayat-mayat ini. Dari lima penguasa, penguasa Hanwei adalah pembunuh yang paling menentukan, yang paling suka berperang. Agar tulang-tulang ini tetap utuh dengan merek seperti itu berarti mereka setidaknya harus mencapai alam yang mulia. Daerah yang mereka lewati memiliki pegunungan mayat-mayat ini. Long Chen merasa kedinginan. Berapa banyak ahli yang telah dibunuh oleh Soverein Hanwei saat itu. Setelah beberapa jam lagi, mereka tiba di gunung tulang raksasa. Suara-suara aneh mulai terngiang di telinga mereka ketika mereka semakin dekat ke gunung. Itu seperti tangisan jiwa. Long Chen, jiwa sitar ada di dalam gunung tulang itu. Long Chen, ada apa? Ziyan tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Long Chen telah berubah. Itu agak menakutkan. Bintang-bintang berputar di matanya. Rasa bahaya telah kembali, dan ini adalah bahaya yang belum pernah saya temui sebelumnya. Seni tubuh hegemon bintang sembilan tampaknya merasakan bahwa jiwa sitar menekan sesuatu. Jika kita mengambilnya, benda mengerikan itu akan dilepaskan. Ekspresi Long Chen muram. Rasa bahaya yang baru saja muncul membuat rambutnya berdiri. Itu hanya bisa berarti bahwa dia dalam bahaya besar. Keduanya kemudian mendaki gunung dan menemukan lubang yang dalam di tengah gunung. Di bagian bawahnya ada tengkorak besar, yang terlalu besar untuk diketahui dari bentuk kehidupan apa asalnya. Itu mengambang di sana di tengah lubang. Musik dao telah diringkas menjadi gambar ilusi sitar laut selatan di atasnya. Apa yang kita lakukan? Ekspresi Ziyan berubah. Jika mereka mengambil jiwa sitar, apakah tengkorak ini akan hidup kembali? Long Chen juga tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka mengambil jiwa sitar, itu akan melepaskan binatang yang menakutkan ini. Long Chen perlahan mendekatinya. Tiba-tiba, Evel Moon berkata, ini adalah tengkorak dari Void Beast. Sudah mati selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, ini adalah tengkorak seseorang yang baru saja lahir. Baru saja lahir. Long Chen melompat. Itu sangat besar setelah baru saja lahir. Void Beast mengembara di kosmos, dan Void Beast yang matang dapat melahap bintang dalam satu tegukan. Namun, A Void Beast tidak mungkin datang ke pesawat tingkat rendah seperti itu. Kemungkinan besar beberapa mayat mengambang di kosmos yang jatuh di sini. Hal yang aneh adalah bahwa jiwa sitar tampaknya tidak menekannya. Ini sudah mati. Jiwa sitar ini tampaknya mengambil energinya untuk memberi makan dirinya sendiri, kata Evel Moon dengan curiga. Itu tidak menekannya. Jantung Long Chen tiba-tiba berdebar dan dia langsung mengerti. Dia meraih Ziyan dan memangkas kekosongan. Lari, ini jebakan. Ledakan. Kekosongan meledak. Long Chen menyerang melalui celah dengan Ziyan, hanya untuk dipaksa keluar oleh kekuatan yang menakutkan. Hahaha, sekarang kamu sudah datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Tawa tiba-tiba terdengar di udara, dan ekspresi Ziyan berubah. Itu adalah suara singa berkepala sembilan. Saat kekosongan berputar, satu sosok demi satu muncul. Ras binatang iblis, ras darah, ras abadi, dan para ahli ras iblis telah sepenuhnya mengepung mereka. Ziyan bahkan melihat para ahli dari keluarga dewa. Singa berkepala sembilan, raja iblis-iblis darah, Ye Ming, penjalan surga Aldeville, dan Long Aotian semuanya telah datang. Selain itu, banyak ahli dari berbagai ras telah membentuk blokade tiga lapis di sekitar mereka, menjebak Long Chen dan Ziyan seperti burung di dalam sangkar. Bagaimana ini bisa? Ziyan pucat. Ini jelas jebakan. Ziyan, aku yakin kamu tidak pernah membayangkan ini. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyerang Ziyan seperti sambaran petir terdengar. Dia berbalik untuk melihat sosok itu, tidak berani mempercayai matanya. Bab 2730 Trik dan Kebencian Di antara kerumunan datang sekelompok wanita. Mereka adalah ahli dari istana abadi musik ilusi, dan yang memimpin mereka adalah master musik. Master musik saat ini telah kehilangan sifat baik dan lembutnya sebelumnya. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Kekejaman dalam ekspresinya tidak bisa disembunyikan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu palsu. Kamu pasti penipu. Ziyan sepucat kertas. Air mata mengalir di matanya. Dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Dia harus bangun, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukannya. Itu karena semua yang ada di hadapannya adalah nyata. Master musik yang hangat dan keibuan yang telah melindungi dan membelanya telah merobek topengnya, menjadi iblis. Bagaimana dia bisa menerima itu? Long Chen memandang Ziyan. Bahkan tidak ada sedikitpun celaan di matanya, hanya rasa sakit untuknya. Sekarang dia mengerti mengapa dia merasa tidak suka dengan master musik dan yang lainnya. Mereka ingin membunuhnya tetapi tidak membuat langkah langsung dalam hal itu. Sebaliknya, mereka menggunakan kepercayaan Ziyan pada mereka dan jiwa sitar sebagai umpan untuk membawa mereka ke sini. Selama mereka tidak secara langsung menyakitinya dan malah berfokus pada Ziyan sebagai inti dari rencana mereka, indera seni tubuh hegemon bintang sembilan bisa kacau. Long Chen bahkan berpikir bahwa dia terlalu curiga. Sekarang sepertinya dia masih terlalu naif, atau mungkin harus dikatakan bahwa dia terlalu percaya diri dengan rasa bahaya seni tubuh hegemon bintang sembilan. Karena itu, dia telah jatuh ke dalam perangkap ini. Hahaha, sungguh anak yang menyedihkan. Anda tidak tahu. Apakah Anda tahu mengapa sitar laut selatan tidak pernah mengakui Anda sebagai tuan? Itu karena dikendalikan oleh kita. Jiwa utamanya berada di bawah kendali kita. Apa yang Anda miliki di tangan Anda tidak lebih dari sekam, kata nenek moyang tua yang sebelumnya ditampar Long Chen. Kenapa? Kenapa kamu menggunakanku? Jika Anda ingin membunuh saya, bunuh saja saya. Mengapa menggunakan saya? Ziyan mengeluarkan teriakan histeris yang dipenuhi dengan dendam dan kebencian. Karena dia, Long Chen akan mati di sini. Dia telah melibatkan dia. Dia membenci dirinya sendiri. Sepanjang hidupnya, Ziyan tidak pernah membenci siapapun. Namun, sekarang dia membenci orang-orang istana abadi musik ilusi sampai ke intinya. Dia ingin membunuh mereka semua. Master musik mendengus. Itu salahmu sendiri. Siapa yang Anda salahkan? Istana abadi musik ilusi ada di benua surga bela diri untuk menghilangkan ancaman. Adapun Anda, Anda adalah alat untuk menemukan ancaman tersebut, serta menghilangkannya. Itu adalah takdirmu. Ketika Anda menyadari Long Chen adalah bintang iblis Anda, Anda seharusnya membunuhnya. Tapi Anda melepaskannya berulang kali, melewatkan waktu terbaik untuk membunuhnya. Kami berada dalam pengasingan saat itu, dan ketika kami mengetahui apa yang terjadi, Long Chen sudah dewasa. Kami tidak bisa langsung membunuhnya. Itu sebabnya kami harus menggunakanmu untuk memasang jebakan ini dan memancingnya ke sini. Jika Anda hanya mematuhi aturan saat itu dan membunuh Long Chen ketika Anda bertemu dengannya, semua ini tidak akan terjadi. Mendengar ini, Long Chen dan Ziyan langsung mengerti. Tampaknya Ziyan hanya ada sebagai alat untuk istana abadi musik ilusi, alat untuk menyingkirkan Long Chen. Istana abadi musik ilusi dapat memprediksi masa depan ini, jadi mereka mengizinkan Ziyan menjelajahi dunia. Ketika dia bertemu Long Chen saat dia masih lemah, dia harus membunuhnya. Mengapa kamu harus membunuh Long Chen? Dia adalah harapan utama dari benua surga bela diri. Jika Anda membunuhnya, benua surga bela diri akan hancur. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya akan binasa. Apakah hati nurani Anda baik-baik saja dengan itu? Isak Ziyan. Hahaha, semua ahli tertawa. Nenek tua yang ditampar Long Chen mencibir, kamu benar-benar idiot. Kita semua berdiri di sini. Apakah Anda masih tidak mengerti? Tujuan kami selalu untuk menghancurkan benua surga bela diri. Itulah misi istana abadi musik ilusi. Hari ini, Long Chen pasti akan mati. Adapun Anda, akhir Anda tidak akan jauh lebih baik. Anda akan berubah menjadi boneka, mesin pembunuh untuk istana abadi musik ilusi. Banyak orang di benua surga bela diri akan dibunuh olehmu. Hahaha. Petik 2. Aku akan membunuhmu. Ziyan tiba-tiba tampak gila. Dia tiba-tiba menyerang dengan sitar laut selatan. Terkejut, Long Chen hendak mengejarnya ketika sebuah pesan dari sitar laut selatan terdengar di benaknya. Dia sudah terlambat. Saat Ziyan menabrak nenek tua itu, tujuh senar dari sitar laut selatan mengamuk. Ini adalah serangan yang berisi seluruh kehidupan Ziyan, serta semua kebenciannya. Kamu tidak akan membunuh siapapun hari ini. Dengan patuh menjadi boneka, master musik tiba-tiba membentuk segel tangan. Jiwa sitar di bawah terbang keluar, mengembun menjadi tali di tangannya. Ledakan. Sitar laut selatan bergetar. Sebagai akibat dari dampaknya, Ziyan batuk setegup darah, dan wajahnya memutih. Matanya yang indah telah kehilangan semua cahayanya. Tiba-tiba, dia dicengkram oleh nenek tua itu, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Apakah kamu berani bergerak? Nenek tua itu tiba-tiba meraih leher Ziyan, berteriak pada Longchen, Jika kamu berani datang, aku akan membunuh pelacur kecil ini. Jika kamu berani menyentuh bahkan sehelai rambutnya, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Suara Longchen sedingin es. Niat membunuhnya praktis mengembun menjadi bentuk padat. Kau mengancamku, aku benar-benar tidak percaya itu. Nenek tua itu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menamparkan wajah Ziyan, tetapi sebelum tangannya mendarat, dia dipukul oleh tamparan dari Master Musik. Master Musik berteriak, apakah anda sudah tua karena usia? Apa yang kamu lakukan saat ini? Master Musik meraih Ziyan yang lesu. Tanpa melihat Longchen, dia berkata kepada yang lain, misi Istana Abadi Musik Ilusi sudah selesai. Sisanya terserah padamu. Pada saat ini, Master Musik pergi dengan para ahli dari Istana Abadi Musik Ilusi. Longchen ingin mengejar, tetapi dia dikelilingi oleh banyak ahli. Bahkan saat ini, kamu masih memikirkan orang lain. Anda harus lebih memikirkan diri sendiri. Kematian akan menjadi kemewahan bagimu. Long Aotian melangkah maju dari antara keluarga surgawi, menghalangi jalan Longchen. Pada saat ini, mata Long Aotian dipenuhi dengan cahaya yang keras. Kebenciannya pada Longchen lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari laut. Pertempuran selama kesengsaraan sebelumnya telah mempermalukannya, dan ayahnya bahkan telah dibunuh oleh Longchen. Oleh karena itu, setelah melihat Longchen lagi, niat membunuhnya langsung tersulut. Aku pribadi akan memenggal kepalamu hari ini. Teriak Long Aotian. Diagram sembilan naga melahap surga bergetar, dan tombaknya menusuk ke arah Longchen. Terima kasih telah menonton!